Aura positif Luna dan Maxim, bahagia, sehat, dan romantis Apa kabar si cantik Luna Maya hari ini, kemana aja sih Setelah seru-seruan dan menyuguhkan romantisme yang istimewa di Pulau Dewata di akhir tahun tempoh hari itu Warga yang mencintai Luna Maya bersama pasangan tampannya, Maxim Boje Tentunya sangat menanti-nanti kehadiran Luna Maya dan Maxim dalam visual bersama di satu frame yang manis Karena tidak dipungkiri kehadiran kapal yang gemesin ini mampu membangkitkan bahagia dan mood booster warga Aura positif yang disebarkannya menular penyinari bunga-bunga di taman hingga mekar penuh keindahan Dilihat di akun Instagram resmi kapal ini, ternyata mereka berdua tengah menikmati hari-hari dengan aktivitas yang seru dan positif Masing-masing sedang menikmati aktivitas hariannya dengan menikmati keseruan, hobi, ataupun sedang dalam pekerjaan Dan yang terpenting sih mereka happy dan sehat-sehat saja ya kan Maxim yang dikenal tak hanya sebagai aktor tampan Juga merupakan seorang model yang seringkali didapuk menjadi brand ambasador merek-merek terkenal internasional Terlihat di akun media sosialnya, tengah menjalani pengambilan gambar dan video untuk merek jam tangan terkenal kercio Terlihat di video ini, Maxim tampak sangat tampan memakai jam tangan keren Ketampanan bebenya Luna Maya ini tidak usah diragukan lagi, terlebih karirnya Sehingga bisa dimaklumi ketika karir dan percintaan beriringan Tentunya harus pintar-pintar menjaga keseimbangan antara keduanya Namun sepanjang mereka menjalani aktivitas keduanya dengan happy dan enjoy Tentu saja semua masih baik-baik saja kok Mimin melihatnya sebagai dua orang dewasa yang sedang menjalani hidup dalam cinta dan karirnya Namun ketika saatnya lelah dan butuh sandaran Tentunya mereka akan bertemu juga dalam satu rumah cinta yang sama Dan Luna Maya yang memang saat ini sedang gandrung-gandrungnya dengan olahraga tenis Terlihat sedang bersama sahabat-sahabatnya menikmati serunya berolahraga Terlebih partner bertenisnya GG Elisa Tampaknya sedang berbahagia di hari ulang tahunnya Semua dirayakan bersama Luna Maya dan sahabat lainnya Circle positif yang konsen dengan hobi yang sehat Namun tentu saja seperti biasa Luna Maya yang kita kenal adalah pribadi yang mempunyai etos kerja tangguh Seorang pekerja keras Di sela-sela aktivitas hobinya terlihat juga Luna sempatkan waktunya untuk bekerja Mempromosikan produk kosmetik andalannya Nama Beauty Dan tidak lupa mempromosikan filmnya Panggonan Wingit yang sedang tayang di bioskop Ada yang menarik disini nih Ternyata Luna Maya menotis berita di media sosial Yang memperlihatkan dirinya yang sedang menikmati suasana pantai Ketika liburan di Bali akhir-akhir ini bersama Maxim kekasihnya Beserta keluarga besar Luna Maya juga Dan yang menjadi menariknya disini Yalah ketika media online ini Menyeroti wajah Luna Maya yang dilapisi tebal banget dengan sunscreen Untuk melindungi mulus wajahnya Dari paparan sinar matahari pantai Judul media online ini cukup provokatif Dengan headline besar Luna Maya pakai sunscreen setebal harapan orang tua Dibilang mirip pocong Ayo loh dinotis mbak muni Namun Luna Maya terlihat tidak terlalu menanggapi dengan serius juga ya Luna Maya juga bisa becana loh Bahkan menyembatkan berita ini di IG story-nya Seolah menganggapnya sebagai lucu-lucuan saja Karena tentunya tidak masalah dibilang seperti pocong atau terlalu cemong Yang terpenting bagi Luna adalah wajahnya terlindungi dari sinar matahari Tahun baru kotong rambut Gaya banget Gak bagus Potong yang depan-depan Iya Sabar Gak boleh marah-marah 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 Selalu seru sih kalau melihat aktivitas kapal yang lagi hits ini Doa terbaik untuk lo namanya dan Maxim Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton